selamat menikmati 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 teknologi selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati iphone 6 iphone 6s selamat menikmati atau selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati Indonesia selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati Orangnya harus kreatif dulu Kreatif worker, kreatif talent Yang jadi masalah itu di Indonesia Sejak SD sampai kuliah Itu selalu kita diajarkan Jawaban yang Pertama menganalisa Kedua jawabannya Benar Jawaban yang benar adalah dengan Bagaimana Anda mengetahui jawaban yang benar? Dengan mengeliminir Jawaban Alternatif lainnya Jadi sejak SD Konsep pendidikan Indonesia itu adalah Mencari analisa Pertama pendekatan sebuah kasus Selalu dengan cara analisa Jarang sekali menggunakan diskretif dan sintesa Kedua Pemenaran atas satu jawaban Dengan mengeliminasi jawaban yang lainnya Itu menjawabkan orang menjadi tidak kreatif Dari SD Sampai dengan kuliah Jadi jangan khawatir Kalau Anda Menjawab beda dengan jawaban yang tidak lazim Mungkin Anda adalah tipikal orang yang Kreatif Kedua adalah industrinya Kegiatan industri diskusi dan konsumsi barang biasa dan kreatif Ini yang saya katakan bahwa Biasanya Kreatif tidaknya itu bukan dari orangnya Tetapi juga ada politik yang menekan kreatifitas Salah satunya adalah Dengan tadi Bagaimana Amerika atau negara-negara maju Memindahkan basis produksi Ke negara-negara berkembang Sehingga negara-negara berkembang sibuk dengan Proses produksi Proses produksi Sama dengan Ekonomi tahun 1900 Dia bicara tentang efisiensi teknologi Dan low cost Nah sementara ekonomi kreatif Sama sekali tidak bicara tentang low cost Dia bicara tentang Apakah ekonomi kreatif Value added Dan benefit Karena kalau bicara value added dan benefit Itu tidak ada costnya Anda mau bayar mahal Untuk hal-hal sesuatu yang Saya tidak masuk akal Nanti kita butuh di startup Anda bayar berapa sebuah startup 75 ribu Kapal api 3 ribu Cost dari startup dan kapal api Mungkin sama Mungkin sama Tapi yang Anda nikmati adalah Value added dan benefit Ya karena Karena kalau Anda minum Starga Pastinya lebih lambat Dibandai minum Kapal api Bayangin Masa 75 ribu Belek-belek Seruput sedikit Di kiri kanan Ada yang cakep Tidak ada Tempatnya bagus Nikmatin Mendapatkan 70.011 Kapal api 3 ribu Kalau masih dinikmati juga Keterlaluan 3 ribu aja Biasanya langsung tenggap Tidak ada ukuran Cost of production Oke itu sumber daya Institusi dan Lembaga pembiayaan Oke Tapi terlepas dari itu Yang mau saya masukin Di sini adalah Bahaya dari ekonomi kreatif Adalah Harusnya Ekonomi kreatif Bagian dari ibadah Ini yang merinya Termasuk Sistem ekonomi Konvensional Itu adalah bagian Dari ekonomi kreatif Yang menurut saya Sama sekali kebebelasan Dimana uang bisa di create Tanpa ada Barang dan jasa Yang diciptakan Prinsipnya adalah Prinsipnya Bidah yang bernilai hasanah Jadi menciptakan Sesuatu yang baru Bidah yang bersifat Hasanah Dan kedua Islihat Dengan semangat Itu yang dimaksud Yang kreatif Jadi kreatifnya Teman-teman Fam Terusnya Yang bersyariah Adalah tadi Ciptakan Bidah yang bersifat Hasanah Yang kedua Semangatnya harusnya Jihad Istihad Untuk menciptakan Sesuatu yang baru Nah ini sering Mengatakan bahwa Yang namanya Agama Islam itu Tidak pro kreatifitas Baca saya lagi Ada sekitar 640 ayat Quran Yang mendorong Manusia untuk kreatif Berapa banyak Ayat Quran Yang diakhiri dengan Kalimat Apakah Anda tidak berpikir Jadi artinya Berpikir itu Digunakan untuk Beribadah Tapi berpikir Diminta terus menerus Pak apa hubungannya Berpikir sama Berkreatif Karena berikutnya Ada ayat yang lain Yang menyatakan bahwa Tiap-tiap manusia Itu diciptakan Unik Anda bayangin Kalau semua orang Umat Islam Diminta untuk berpikir Dan semua orang Menurut fitrahnya Adalah unik Maka akan tercipta Banyak sekali Berjuta-juta Kreatifitas umat muslim Kalau memang Dia mengerjakan Air-air tersebut Jadi sama sekali Tidak ada hubungannya Bahwa kalau kita Mengerjakan Syariah secara Secara ketat Tidak kreatif Kalau tidak kreatif Tidakkan kekiptaan Namanya Salman Al-Farisi Ibnu Sina Dan seterusnya Oke Next Kita lanjut Ini langsung saja Ini kerjaannya Menteri Kementerian Kreatif Tapi jangan salah Ini buat teman-teman yang Ini modeling Ini yang buat Ini saya lupa Tapi modelingnya ini Pakai Apa namanya Ayo sepeng Hah Ya Yang ini loh Aku saya jadi lupa Jadi permasalahan yang muncul Kepermukaan Pertama adalah Sumber masalah ekonomi Kreatif kita adalah Tepatang SDM SDM kaitannya dengan Sistem pendidikan Kedua sumber daya dan teknologi Ketiga pemasaran Marketing Tempat adalah Akses penggayaan Termasuk bank Institusi Kelembagaan kebijakan Kelembagaan kebijakan dan Apresiasi Terakhir Industri kreatif Oke Next Ini adalah semua Permasalahan yang harus kita Hadapi Nah Herannya Bukan herannya Masalahnya di Indonesia itu Dari policy indexnya Policy index Undang-undang yang menauni Indonesia itu cukup maju Jadi Salah yang mengatakan DPR kita Tidak Tidak produktif DPR kita produktif Tapi tidak bisa Diperlengkasikan Jadi undang-undangnya Sudah lengkap semua Jadi kalau ditanya produknya Produktif Ini adalah Contoh SMP policy index Ini yang merending Adalah Disampaikan di World Economic Forum Indonesia itu Tidak jelen-jelen amat Institutional frameworknya itu 4,4 Lebih tinggi dari Thailand Bahkan Access to support service-nya 4 Juga lebih tinggi dari Thailand Access to finance-nya Juga lebih tinggi Thailand Tapi pertanyaan berikutnya Kenapa Kalau tidak jalan Oke Next Oke Nah Ini yang mau saya sampe Terakhir Ada dua saya terakhir Yang mau terakhir Modal besar Bisnis kreatif itu Adalah umumnya Startup company Kalau ditanya Startup company Gimana kalau bank syariah Oke Yang pertama saya jawab adalah Bank syariah itu Berkerja berdasarkan kontrak Dan amanah Jadi kalau Dananya Dana masyarakat Secara umum Maka bank syariah Harus bertindak Sesuai dengan prinsip Kehati-hatian Sesuai dengan kontrak Yang diberikan Jadi kita Meskipun dikatakan Di dalam syariah itu Ada yang namanya Equity financing Tapi pada dasarnya Bank Menurut Peraturan yang ada Masih bersifat Finansial Ya financing Jadi non equity Tapi yang dibutuhkan oleh Perusahaan-perusahaan kreatif Umumnya adalah Perusahaan startup company Dia belum memiliki Traffic code yang cukup Belum memiliki Kelakonan keuangan yang memadai Sehingga biasanya Yang bisa masuk itu adalah Carter Ya Sifatnya adalah Modal Ventura Atau angel investor Angel investor itu ya Orang yang memang ingin Berbagi hasil Dan seterusnya Atau private equity Kalau gitu Kalau gitu Bank syariah Tidak ada dong Yang bisa Secara syariah Justru sangat bisa Cuma belum Di eksplor saja Ya Karena bank syariah itu Dalam bank yang Prinsip dasarnya Adalah berbagi hasil Dengan berdasarkan kontrak Kenapa belum bisa Karena masyarakat Indonesia Belum siap Berbank syariah Secara kafa Teman-teman mungkin Siap Kalau mendapatkan Margin bagi hasil Tapi saya yakin Sebagian besar Masyarakat Bank syariah Tidak siap Kalau dikatakan bahwa Bapak-bapak Mohon maaf Depositu saat ini Tidak bisa kita berikan Bagi hasil Karena Intang bank pada tahun ini Atau pada tahun Ini adalah Mungkin tidak terlalu banyak Sehingga Yang biasanya Bapak dapat 7 persen Pertahun ekvivalen Sekarang hanya 2 persen Kejadiannya adalah Pasti bank syariah Tersebut koleks Kenapa Karena memang Akatnya bagi hasil Tapi masyarakatnya Tidak siap Untuk benar-benar Berbagi hasil Nah oleh karena itu Dimulah gap Nah gap ini Sebenarnya Di dalam masyarakat Tetap ada Bisa Caranya adalah Dengan membentuk Yang namanya Produk baru Bukan produk baru Peraknya sudah ada Akatnya sudah ada Yang kita sebut sebagai Mudah-mudahan Kaya ada Jadi teman-teman Benar-benar Menabung Dengan tujuan Restricted Investment Jadi mudarabah Mukayada Tidak bagi hasil Dimana Penempatannya Atau penyalurannya Adalah Restricted Sesuai dengan kontrak Yang sudah diperjanjikan Apa kontraknya Misalkan Jadi syariah Tahun depan Akan meluncurkan Tabungan Mudah-mudahan Mukayada Kreatif Ekonomi Mungkin Bisa Bukan mungkin Secara syariah Bisa Dan siapa yang mau Nabung disitu Yang nabung disitu Semua orang yang yakin Bahwa ekonomi kreatif Akan Booming suatu saat Dengan Siap segala Konservensinya Dimana bank Hanya mempas terus Saja Jadi semua Basket dari tabungan Itu akan masuk Kedalam pengembangan Ekonomi kreatif Bisa Cuma Nanti kita Belum lazim Belum lazim Nanti mohon Bantuannya Teman-teman Mahasiswa Sampaikan ke teman-teman Masyarakat Apa itu yang namanya Mudahrabah Mukayada Jadi pada saat Bank itu sudah siap Dengan produk Mudahrabah Mukayada Masyarakat juga sudah siap Sudah siap Oh kalau saya taruh Uang ini di tabungan Basket yang namanya Ekonomi kreatif Akan masuk ke Dalam Bian ekonomi kreatif Yang mungkin Marginnya adalah Begitu Tapi apa Pak kita Pasur saja Rugi itu Bukan sebuah dosa Di dalam Ekonomi kreatif Oke Proyeksi Rekonomi kreatif Tadi sudah Dan ini yang terakhir Indonesia Tahun 2030 Akan menjadi Kelima Pertanyaan Apakah kita Hanya menjadi Basis produksi Atau pemain Di dalam Ekonomi dunia Ini yang tadi sebutkan Perasaan Anak muslim Indonesia Dalam angka Luar biasa Ya Sekarang jumlah Jumlah Umroh Anak muda itu Naiknya Hampir 40% Jadi Yang dulu Yang umroh biasa Di atas 40 tahun Sekarang umroh itu Rata-rata di bawah 40 tahun Hampir semua Dan ini kelompoknya Jadi kalau teman-teman Lihat Kalau teman-teman ini Semua pakai Gilbab Syari Itu teman-teman Ada di kelompok Konformis 21% Jadi di masyarakat Indonesia Itu adalah 21% Muslim yang universal Itu 23% Yang rasionalis Itu 29% Dan apatis Itu 27% Ini kurang lebih Gambaran Kelompok muslim Yang ada di Indonesia Itu Berikutnya Umroh Haji Anda lihat Umroh itu dari 160 ribu Tahun 2010 Tahun 2014 Itu sudah 800 ribu Bisnis umroh Oke ini Kita linkas saja Dan ini Contoh katakan bahwa Produk Itu Kreativitas Bukan subsektor Tapi dalam paradigm Yang dijual oleh Jadi saya sekarang Kita Semangatnya Bukan jual produk Tapi jual Yang namanya Value and benefit Kita rilis Yang namanya kemarin Masalah titik Tema sana titik Corporate campaign Kemudian ada bangsa bersana Salah satu produknya Salah satu produknya adalah Meluncurkan orang-orang Yang memiliki Kreativitas dan Berhasana Bojek Pemilih Bojek Itu adalah tokoh Mutiara Berhasana Tiga tahun kita yang lalu Seperti proyeksi kita Tiga tahun yang lalu Tahun ini Meledak Jadi Bojek itu Waktu kita tahun 2014 Sudah kita masukkan Nah ini contoh Program Masa Naka Karena saat ini Bank tidak bisa masuk langsung Bidish Tidak masuk-langsung Ke ekonomi kreatif Karena tadi Ya Resikonya masih tinggi Startup Yang kita lakukan adalah Kita mengedukit pasar Mengedukit pasar Salah satu Dengan program Masa Naka Mempromosikan Designer-designer Indonesia dalam Forum Expo Manca Negara Memberikan pengalaman Training Lapangan atas Karakteristik pasar Jadi kalau Anda Designer-designer Gilbab tadi Benar Gilbab di dunia Sekarang sudah Hanya berasal Dari Indonesia Desainnya Ya Yang punya buku 61 Kemunan Gilbab Itu hanya ada Di Indonesia Ya Mulai dari Gilbabnya Sehari ini Gilbab Badai Dan seterusnya Hanya ada di Indonesia Negara lain Tidak ada Dan Dan Indonesia Selalu mendapatkan Applause Termasuk yang Program Dan datang Raksanakan Adalah Kita menjadi Qiblat Untuk Muslim fashion Di Amerika Utara Jadi yang kita Ketak ini adalah Pasar Muslim Amerika Utara Jadi kita selalu Nyewa boot Karena kalau Designer sendiri-sendiri Itu mahal Maka yang kita kerjakan Apa ini kerjakan Benisharyah Benisharyah Beli dulu bootnya Beli dulu Pragawatinya Maksudnya Sewa Pragawati Apa Di sana Karena kalau Designer-designer Langsung Itu mahal Setelah kita Beli semua Baru kita Jual Ketengan Desain Indonesia Siapa yang Mau Pameran Di Di mana Di Amerika Serikat Apa itu di New York Apa itu di California Caranya Dengan Perorangan Mencicil Dengan Dengan Hasanakar Semua kita Siapin Bootnya Sudah kita Siapin Karena kita Beli duluan Pragawatinya Juga Karena Pragawatinya Harus orang Bule Karena Kalau orang Indonesia Dia gak Percaya Kalau bagus Kalau di Orang Bule Jadi Sampai Pragawatinya Juga Juga Orang Bule Itu Kalau Kita Masuk Di Sana Ini Yang Kita Lakukan Sudah Berapa Kali Batch Dan Transaksi Kita Sekali Berangkat Itu Kita Bukan Mengasih Pinjaman Tapi Tadi Memfasilitasi Transaksi Terakhir Itu Dalam Satu Riven Bisa 3 Miliar 3 Miliar 5 Miliar Baju Itu Yang Ditempat Transaksi Belum Yang Repeat Order Kemudian Yang Berikutnya Sinematografi Jadi Kita Kirim Orang Orang Siapa Yang Mau Belajar Bikin Sinematografi Di Hollywoodnya Sendiri Kita Bosen Denger Nonton Film Kok Amerika Terus Menang Dan Terorisnya Islam Terus Terorisnya Sekali Dibalik Terorisnya Yang Pakai Pesawat Paklawannya Yang Berilya Dibalik Karena Film Sebenarnya Seperti itu Itu Harusnya Muncul Dari Setelah Kita Kenapa Karena Teknik Bikin Filmnya Kita Tidak Bagus Tidak Jago Film Al-Fatih Yang Dibuat Oleh Turki Sudah Mulai Bagus Tapi Tetap Harus Dikakui Masih Kalah Masih Kalah Sama Star Wars Yang Terakhir Sama Spectre Ini Masih Kalah Masih Kasar Al-Fatih Yang Buatan Turki Harus Kita Apui Maka Sekolah Kemudian Yang Berikutnya Kuliner Kuliner Kita Bikin Program Kuliner Spanyol Jadi Para Calon Chef Mau Belajar Kuliner Spanyol Dan Terakhir Fotografi Fotografi Termasuk Di Dalamnya Teman-teman Yang Ingin Jadi Praga Wati Pengen Dapat Album Portfolio Album Portfolio Nggak Mungkin Foto Di Halaman Kampus Pastinya Fotonya Di Menara Pisah Dan Seterusnya Untuk Dijual Ke Para Desainer Itu Kita Buat Seperti Nah Kurang Lebih Seperti Ini Yang Bisa Kita Lepas Nanti Selebih Kita Tanya Jawab Assalamualaikum Warahmatullahi Assalamualaikum Terima kasih Ini menarik Perangkawatinya Disewa Langsung Dari Amerika DPSS Ya Bapak Baik Ini Luar biasa Peran dari BNI Syariah